4 pekan berlalu, Yanto BASNA belum dapat menit bermain di kastat tertinggi Thailand. Tanda pagar gesio tanda hubung Yanto Basna masih harus berusaha dan bersabar untuk bisa mencatatkan debut bersama Sukotai FC di Liga 1 Thailand. Hingga pekan keempat, Yanto Basna masih belum diturunkan dan hanya berada di bangku cadangan. Liga 1 Thailand sudah bergulir 4 pekan dan Sukotai meraih 4 hati imbang dari 4 laga tersebut. Sayangnya, pemain Indonesia yang bergabung dengan Sukotai FC yaitu Yanto Basna belum mencatatkan menit bermain. Dari 4 laga yang telah dilakoni Sukotai FC, Basna hanya menjadi kelengkap di bangku cadangan. Pemain yang musim lalu tampil bersama konsen FC tersebut tidak pernah diturunkan meski sebagai pemain pengganti sekalipun. Pelatih Sukotai FC, Dibomir Nistofsky lebih sering memainkan Naronggut Bonsuk dan Joel Andresami di jantung pertahanan. Kedua pemain tersebut memang memiliki postur lebih besar jika dibandingkan Basna. Joel memiliki tinggi 190 cm sedangkan tinggi Bonsuk yang merupakan pemain asal Thailand mencapai 187 cm. Sedangkan Basna yang juga berposisi sebagai back tengah memiliki 180 cm. Sukotai sejauh ini masih berada di posisi ke-10 Liga 1 Thailand dengan raihan 4 poin hasil dari 4 hasil imbang. Sukotai FC baru akan kembali bertanding melawan Port FC pada tanggal 30 Maret mendatang usai jeda internasional.